Halo sobat-sobatku di seluruh tanah air Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS B3K dan juga Honorer Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobatku sekalian Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pada kesempatan kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait nasib Honorer di seluruh tanah air Yakni akhirnya ada kejelasan nasib Honorer tahun 2023 akan semakin baik dikarenakan Mari sobat-sobatku sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar rekan-rekan tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini Dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Akhirnya setelah sekian lama para tenaga Honorer terus dihampiri berita yang mengejutkan tahun 2023 Kini akhirnya tenaga Honorer akan memiliki nasib yang semakin baik di tahun 2023 DPR RI telah memberikan kejelasan nasib tenaga Honorer seluruh Indonesia Khususnya pada akhir tahun 2023 Para tenaga Honorer yang telah mengabdi selama ini terus berharap agar nasib mereka menjadi lebih baik Tidak sedikit bahkan yang berharap menjadi tenaga Honorer akan menjadi pintu untuk diangkat sebagai ASN Aparatur si penegara atau ASN adalah harapan yang diinginkan oleh para tenaga Honorer Berita gembiranya adalah di tahun 2023 Para tenaga Honorer Peluang diangkat menjadi ASN Saat ini pemerintah memang sedang gencar melakukan Perekrutan ASN lewat jalur P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah Salah satu dari cabang ASN Tidak heran para tenaga Honorer sangat bersemangat untuk mengikuti seleksi tersebut Namun khusus di tahun 2023 ini para tenaga Honorer tidak perlu khawatir Sebab seluruhnya tenaga Honorer akan otomatis diangkat menjadi ASN P3K Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang Ia menjelaskan bahwa tanpa terkecuali Para tenaga Honorer akan diangkat menjadi ASN P3K Paling lambat 28 November 2023 Seluruh tenaga Honorer akan diangkat menjadi P3K Tanpa ada pengecualian Ujar Juni Mart Itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian Semoga bermanfaat Dan akhir kata admin ucapkan terima kasih Selamat menikmati